Intro Sejarah Provinsi Sumatera Selatan Berawal pada abad ke-7 Masehi Berdirilah salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara Kerajaan Sriwijaya Kerajaan ini dididikan oleh Damuntah yang Sri Jaya Nasa yang bercorak agama Buddha Pusat Kerajaan Sriwijaya terletak di Provinsi Sumatera Selatan Lebih tepatnya di Palembang Sriwijaya merupakan kerajaan maritim Dimana mereka memiliki kekuatan yang berbasis di laut Banyak pedagang-pedagang dari kerajaan lain bersinggah di pelabuhan kerajaan Sriwijaya untuk berdagang Begitu pula dengan rakyat Sriwijaya yang juga menjual komoditas alami Selama ratusan tahun berdiri, Sriwijaya pada akhirnya mengalami keruntuhan Sebelum runtuh, sudah banyak masalah yang membuat Sriwijaya mengalami keruntuhan Diserang kerajaan lain Mengalami kemunturan Ataupun raja-raja yang tidak memberitah kerajaan dengan baik Sriwijaya benar-benar runtuh pada akhir abad ke-14 Akibat Sriwijaya diserang oleh kerajaan Majapah Setelah Sriwijaya runtuh, banyak kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di Sumatera Selatan dan sekitarnya Lalu pada abad ke-16, Ki Gide Sedoing Lautan mendirikan kerajaan di Palembang Namun, kerajaannya saat itu masih menjadi bawahan Kesultanan Mataram Yang dianggap sebagai pelindung dari Kesultanan Banten Barulah pada abad ke-17 di masa Kimasindi Kesultanan Palembang memutuskan segala hubungan dengan Kesultanan Mataram Dan menjadi kesultanan sendiri yang kedudukannya sama dengan Mataram Kesultanan Palembang merupakan kerajaan bercorak agama Islam Pada abad ke-19 terjadi pertempuran Palembang melawan Belanda Yang berlanjut hingga masa Sultan berikutnya Sempah mengalami kekalahan Belanda menuncurkan serangan dadakan pada Juni 1821 yang berhasil melumpuhkan Palembang Kita ingin menawarkan sebuah kerjasama Kami ini adalah utusan dari PLC Dan kami melihat bahwa kerajaan sekalian sekitarnya potensi dalam laga dan juga timah di Bangkabli Kerjasama ini adalah kerjasama dalam bidang perdagangan Perdagangan Lebih baik kalian pergi dari sini sekarang Astaga Jadi dia tidak mau di dalam saya Sikat sedih Tidak lama Palembang resmi jatuh ke tangan Belanda Kemudian pada 7 Oktober 1823 Kesultanan Palembang resmi dihapus oleh Belanda Dan kutur-kutur dihancurkan hingga rata dengan tanah Setelah Indonesia merdeka Provinsi Sumatera Selatan menjadi bagian dari Indonesia dengan kota Maria Palembang Lalu pada tahun 2003 Majelis Adat Palembang memutuskan untuk menghidupkan kembali Sultan Palembang Dan melantik Raden Muhammad Syafiq Prabu Diraja sebagai Sultan Dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin ketiga Selamat ya Selamat Berdekat Berdekat Saat ini Sumatera Selatan sudah semakin maju Khususnya kota Palembang Yang sering menjadi destinasi wisata bagi masyarakat Salah satu ikon yang paling terkenal dari Palembang adalah Jembatan Ampera Jembatan Merah yang melintasi sungai kusi Selain Jembatan Ampera Palembang juga terkenal dengan makanan khasnya yaitu pempeng Waktu demi waktu Provinsi Sumatera Selatan semakin modern Tetapi masih menjaga kebudayaannya Dan semoga seluruh budaya yang ada di Indonesia Masih tetap terjaga hingga di masa yang akan datang Terima kasih semuanya yang sudah menonton Saya Askiah sebagai narator Lalu ada Alvin sebagai pribumi Sriwijaya Tepuk tangannya dong Lalu ada Bintang sebagai pribumi Sriwijaya dan juga pejabat Ada Al-Safa sebagai pribumi Sriwijaya Lalu ada Arif sebagai Majapahit dan juga bawahan Sultan Palembang Lalu ada Tori sebagai warga Majapahit Ada Noval sebagai pihak Theosef atau Belanda dan juga pejabat Ada Sandy yang juga jadi Belanda dan juga pejabat Lalu ada Windra sebagai Sultan Palembang Ada Jihan sebagai permaisuri Sultan Palembang Dan ada Kai Rahman Novi sebagai bagian properti Alhamdulillah Ya cukup sekian pertunjukan dari kelas 11 IPS Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih